Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Istri Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 26 Oktober, bacaan Alkitab kita, Yohanes Pasal 8. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi, Yesus pergi ke Bukit Jaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Baid Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, Yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, Namun kesaksianku itu benar, Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, Maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, Dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Dimanakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapaku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, Kamu mengenal juga Bapaku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat berpendaharaan, Waktu ia mengajar di dalam baik Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ketempat aku pergi, Tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, Ketempat aku pergi, Tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu, Tadi aku berkata kepadamu, Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, Itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti, Bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapak. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, Barulah kamu tahu bahwa akulah dia, Dan bahwa aku tidak perbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal Sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, Sebab aku senantiasa perbuat apa yang berkenan kepadanya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, Kami adalah keturunan Abraham, Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, Kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Setiap orang yang berbuat dosa, Adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar merdeka. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak, Itulah yang kukatakan. Dan demikian juga, Kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu mengerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, Kami tidak dilahirkan dari Cina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, Kamu akan mengasihi aku, Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu, Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta, Dan Bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, Kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah? Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, Karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Bukankah benar kalau kami katakan, Bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, Aku tidak kerasukan setan, Tetapi aku menghormati Bapakku, Dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, Dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, Sebab Abraham telah mati, Dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, Barang siapa menuruti firmanku, Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah ala kami, Padahal kamu tidak mengenal dia, Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, Aku tidak mengenal dia, Maka aku adalah pendusta, Sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, Dan aku menuruti firmannya. Abraham Bapamu bersuka cita, Bahwa ia akan melihat hariku, Dan ia telah melihatnya, Dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Umurmu belum sampai lima puluh tahun, Dan engkau telah melihat Abraham, Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, Tetapi Yesus menghilang, Dan meninggalkan baik Allah. Anak-anak, Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, Terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, Supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini, Saat kami belajar, Bermain, Dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!